Prabowo masih belum umumkan siapa Cawapresnya, Demokrat minta nama Hovifah dipertimbangkan. Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra meminta Prabowo Subianto mempertimbangkan nama Gubernur Jawa Timur, Jatim, Hovifah Indar Parawansa menjadi calon wakil Presiden Koalisi Indonesia Maju. Meski demikian kata Herzaki, Demokrat tak mau mengintervensi keputusan Prabowo Subianto soal Cawapres. Kita sampaikan, ada baiknya dipertimbangkan Bu Hovifah, tetapi apapun itu, keputusan penentuan Cawapres kepada Pak Prabowo, ujar Herzaki saat ditemui di Jalan Sriwijayai, Jakarta Selatan, Rabu, 18 Oktober 2023. Herzaki menyebut, Hovifah mewakili perempuan dan Nahglatul Ulama, NU, di Jatim. Selain itu menurutnya Hovifah punya pengalaman sebagai Menteri hingga Gubernur. Beliau kan elected official. Jadi bagi kami, perlu dijadikan pertimbangan, salah satu pertimbangan, ujar dia. Ia mengaku semua Ketua Umum Parpol di Koalisi Indonesia Maju sudah menyetorkan nama Cawapres usulan mereka masing-masing kepada Prabowo. Dia pun yakin Prabowo akan memilih Cawapres terbaik untuk kemenangan di Pilpres 2024. Kalau Demokrat jelas dan tegas Presidennya Pak Prabowo. Siapapun Cawapresnya, kita dukung. Karena bagi kita kepercayaan kita full kepada Pak Prabowo, ucap Herzaki. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal, Sekjen, Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Cawapres yang akan mendampingi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bakal diumumkan dalam hitungan jam usai para Ketua Umum, Ketum, Partai Politik, Parpol, Koalisi Indonesia Maju menggelar rapat. Para Ketua Umum Parpol Koalisi Pengusung Prabowo tersebut akan mematangkan nama Cawapres tak lama setelah menggelar rapat. Mudah-mudahan, pengumumannya, bukan satu dua hari, setelah rapat, hitungan, jamlah mudah-mudahan, Ujar Muzani saat ditemui di Jalan Sriwijayai, Jakarta Selatan, Rabu, 18 Oktober 2023, malam. Namun soal rapat masih menunggu semua ketumpar Pol Koalisi Indonesia Maju berkumpul di Jakarta. Diketahui, saat ini Ketua Umum Pan Zulkifli Hasan, Zulhas, masih berada di Cina karena mendampingi Presiden Jokowi Dodo, Jokowi. Zulhas baru kembali ke Jakarta pada Jumat, 20 Oktober 2023, siang besok. Keputusan untuk menentukan calon wakil Presiden nanti akan dibicarakan secara bersama-sama oleh Majelis Ketua Umum. Kapan Majelis Ketua Umum itu akan rapat? Nanti setelah Ketua Umum berada di Jakarta seluruhnya, tutur dia. Ya pokoknya kalau sudah di Jakarta semuanya kita akan cari waktu yang disepakati untuk mengadakan rapat koalisi, kata Muzani.